Dr. Eka terkait bagaimana sebetulnya kemitraan, itu perlu digalakan, perlu diperketat, dan ini langsung tertuju pada Muhammadiyah. Saya ingin tanggapannya dulu, Bu Ama, mungkin seperti apa kira-kira yang bisa dibangun, dibentuk mulai sekarang? Kita perlu terus melakukan, seperti tadi disampaikan Dr. Eka, itu progres tetap dijalankan. Tetapi karena kasusnya itu tidak sedikit meningkat, karena kita tidak tahu dapatnya di mana, itu masyarakat harus terus waspada. Jadi waspada ini kalau memang tidak bergejala, mungkin bisa di rumah. Tetapi kalau di rumah juga tidak disiplin, itu sebaiknya memang diselter, karena bisa memutus mata rantai. Karena kalau di rumah merasa enak, kemudian tidak sakit, kemudian jalan-jalan atau keluar rumah. Dan ini sangat berbahaya, apalagi misalnya ke tempat ibadah, ke pasar, ke yang lain, dengan merasa badannya sudah enak. Karena kejalannya kan hampir sama dengan flu, seperti yang saya rasakan juga awalnya flu. Dan saya curiga kok sampai misalnya sesak nafas, dan saya rapid sendiri misalnya, ya ternyata positif misalnya. Jadi ini penting untuk masyarakat untuk mengetahui, memahami gejala-gejala. Kalaupun tidak ada gejala, itu tadi progres itu harus ketat. Dan kalau sudah tidak bisa berdisiplin di rumah, sebaiknya mencari informasi tentang selter. Kenapa selter penting? Karena di selter itu terpantau oleh dokter, kemudian kondisinya, dan juga ada protokol-protokol yang harus dijalankan. Sehingga di selter itu meminimalisir resiko penularan untuk lebih besar. Ini yang perlu dimengerti oleh masyarakat, supaya memutus mata rantai. Yang kedua, di selter juga ada program-program untuk pemahaman lebih lanjut. Apa itu tentang COVID, bagaimana menangani, dan juga kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk penyembuhan dengan segera. Oleh karena itu, terutama bagi masyarakat yang tidak bisa disiplin, itu sebaiknya itu segera ke selter. Kalau dirinya sudah mengetahui positif, biasanya orang yang di rapid positif, itu PCR-nya positif. Jadi ini perlu berhati-hati seperti Pak Totok. Mungkin Pak Totok tidak PCR, baru rapid antigen saja sudah berinisiatif untuk ke selter. Karena sudah merasa bahwa terinfeksi. Kalau saya memang rapid, saya kemudian konfirmasi dengan PCR, dan memang juga positif juga. Jadi oleh karena itu memang sangat penting untuk tetap aware. Kalau tidak mampu, misalnya masyarakat yang tidak mampu untuk PCR, bisa memberi informasi kepada puskesmas setempat. Kalau rapidnya positif. Jadi ini penting, karena supaya mata rantai penularan itu bisa diputus. Apalagi kalau yang sudah terkena virus varian-varian baru lagi. Jadi kita tidak tahu apakah vaksinnya itu bisa mencegah terhadap varian baru. Seperti saya sudah vaksin dua kali, tapi kok bisa tetap terkena? Karena memang di samping banyak varian baru, vaksin itu tidak 100% bisa mencegah orang dari penularan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bahwa orang tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian apabila sudah merasa dirinya itu terinfeksi atau sudah melakukan tes rapid antigen itu positif, itu lebih baik mencari informasi tentang selter di sekitarnya. Karena banyak sekali selter di Jogja dan di kota-kota lain itu baik itu selter pemerintah maupun selter yang diinisiasi oleh masyarakat seperti Muhammadiyah maupun rumah sakit, baik rumah sakit, perguruan tinggi. Itu banyak sekali yang sudah membuat selter-selter di siap kota. Begitu, Mbak Konita. Begitu, Mbak Konita.